Intro 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 Balik, ee... Jadi baru pergi Kita pakai penuh sedih Soal pebek Intro 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 Terima kasih telah menonton! 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 meratukan single kuih hijrah dan sekarang proses video film memang kuih hijrah ini kami juga membaca fenomena dari publik ikut banyak yang menjelah ya dan ini satu fenomena yang positif buat bangsa dan buat dunia sebudak, kenapa juga kami tidak ikut support itu dalam bentuk kari, walaupun secara ideologi kami sudah pasti sangat support dan ini support kami lewat karya yang memang akhirnya lebih menguatkan anak-anak hijrah itu mudah-mudahan dan lebih memotivisir generasi muda untuk lebih hijrah dan untuk konsep video filmnya mungkin saya mbak Westy bisa mengelaskan oke terima kasih buat Wali semuanya konsep video film kali ini memang kita bikin berbeda banget dari video film-video film Wali sebelumnya dari, karena yang pas dengar lagunya sendiri lagunya sendiri nanti saya dengar pas di dalam kalau nanti lebih di dalam bahwa ini lebih live lebih ngajak lebih enak di dengar yang lain juga enak cuma ini menurut kita lebih lanjut jadi konsep kita bikin mungkin nanti rasanya enggak berat seperti kalau kemarin video clipnya Wali lebih linia lebih bercerita kali ini bercerita dalam bentuk yang berbeda nanti berbedanya seperti apa bisa lihat di dalamnya seperti apa karena ini memang sangat tidak linier tidak bercerita hijrah kan biasa memang hijrah itu kan perjalanan jadi kalau biasanya mungkin bisa didikin ada perjalanan kerja kemana di kemana tapi kalian lebih filmis lah kalau kita Wali ini menggrep fans milenial ya sekarang ini bisa di menurut itu masih dengan berkonsepnya dengan katakanlah kami yang sudah dari tahun 99 ya hampir 20 tahun kami berkaryat kami membentuk grup dan kami pikir kami harus tetap mengikuti jaman dan kami pikir kami tetap harus memegang sesuai dengan Wali sampai kapan pun Wali tetap mewakili mewakili perasaan mewakili keinginan masyarakat begitu juga dengan fans milenial sekarang kami sadar kami mungkin secara umur kami tidak masuk dalam fase milenial sekarang tetapi gak ada salahnya juga masih milenial masih masih 25 iya nah maksudnya tapi kami juga kami juga ingin menjadi bagian bukan mereka loh yang kami ajak kaum milenial ke kami tetapi kami ingin jadi bagian dari mereka supaya kami juga mengatakan apa sih yang mereka inginkan atau katakanlah apa yang bisa kita perbuat atau Wali perbuat untuk kaum milenial coblos pembaru iya ini lagu-lagu lagu-lagu religi justru malah kita senang justru malah kita senang jadi dulu itu kan kita kenapa bikin lagu religi mungkin dulu latah pas bulan ramadhan tapi sekarang sepertinya memang banyak teman-teman yang yang lain pun yang apa istilahnya mungkin boleh dibilang memberanikan diri untuk mencari mencari suasana baru apalagi di alur religi apalagi sekarang sinetron juga banyak banget sinetron religi dan sekarang justru malah kita senang senangnya oh ternyata banyak teman-teman juga yang lain yang sama-sama ngerasa punya tahu-jawab untuk ya istilahnya apalagi anak-anak ben atau posisi lebih ke anak muda kan biasanya milenial justru malah senang jadi saling pas terbikul saya mudah-mudahan lalu ini diterima di masyarakat dan masyarakat suka terus juga jadi pengingat mengingat untuk menangkiri kita sendiri dan mudah-mudahan dan besok kan kita penglihatin presiden siapa pun presiden yang mana intinya hijrah wah jarinya intinya hijrah jadi ngapang intinya hijrah intinya hijrah dan kuih-kuih-kuih-kuih kita hijrah dan kuih-kuih-kuih ayo berubah dan kuih-kuih-kuih ian ibadah alright 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 bye oke bye bye Terima kasih telah menonton